Terdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H pergi menemui saksi Cuk Putranto S.I.K. dan saksi Baikunin Wibowo S.I.K. di pantri depan ruangan saksi Pedi Sambo S.I.K.M.H. dan menyampaikan permintaan saksi Pedi Sambo S.I.K.M.H. kepada saksi Cuk Putranto S.I.K. dan saksi Baikunin Wibowo S.I.K. untuk menghapus pel yang ada di laptop dan plastik. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin Kemudian saksi Baikunin Wibowo S.I.K. berkata Yakin bang, saksi Baikunin Wibowo S.I.K. menjawab perintah kadib Saksi Karopaminal, saksi Baikunin Wibowo S.I.K. menyampaikan Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum dipormat Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Pedi Sambo S.I.K.M.H. Yang mengatakan kalau sampai bocor Terkait isi DPR-CCTV yang telah dilihat oleh saksi Baikunin Wibowo S.I.K. Maupun yang lainnya, seharusnya saksi Baikunin Wibowo S.I.K. Mengambil langkah dan tidak perlu menghiraukan ucapan saksi Pedi Sambo S.I.K.M.H. Tersebut mengingat menghapus file yang ada di laptop dan plastik Bagian dari petunjuk terjadi tindak pidana matinya Nopiansa Yusaha Yusaha Huta Barat Namun, perbuatan saksi Baikunin Wibowo S.I.K. tetap dilakukannya Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik Dan atau mengibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya Nah, keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekitar 21.00 Waktunya Barat Saksi Baikunin Wibowo S.I.K. datang menemui terdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H. Yang berada di depan mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya Kemudian saksi Baikunin Wibowo S.I.K. meletakkan laptop tersebut di jog belakang sopir Setelah itu, saksi Baikunin Wibowo S.I.K. pergi meninggalkan terdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H. Kemudian, sekira pukul 23.00 Waktunya Barat Saksi Hendrak Kurniawan S.I.K. menelpon terdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H. Melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadib apakah sudah dilaksanakan atau belum Dengan kalimat RIP, perintah Kadib sudah dilaksanakan belum Dan terdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H. menjawab sudah dilaksanakan dan Kemudian keesokan harinya, terdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H. Dengan sengaja mematakan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian Sehingga mengibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya Atau tidak dapat berfungsi lagi Lalu masukkan ke paperback atau kantong warna hijau dan letakkan di jok di depan Selanjutnya paperback atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Sekira pukul 17.00 W.I.S. Barat Terdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H. Menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian Dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya Atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela Terima kasih telah menonton!